Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kali ini, akan membahas mengenai pertanda akan dapat hoki besar jika panjenengan bertemu dengan 11 hewan pembawa rezeki berikut ini. Video kali ini akan berbeda dengan konten yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang pertanda rezeki melalui hewan yang masuk ke dalam rumah. Konten ini akan lebih berfokus pada pertanda hoki besar jika panjenengan bertemu hewan tertentu secara tidak sengaja di luar rumah. Ada beberapa jenis hewan tertentu yang dianggap sebagai hewan pembawa rezeki, sehingga ketika panjenengan bertemu atau melihat mereka secara tidak sengaja dipercaya akan membawa pertanda baik dan hoki yang besar. Pertanda hoki melalui hewan pembawa rezeki ini tidak selalu harus bertemu dengan binatang tersebut secara langsung, namun bisa saja panjenengan secara kebetulan melihat gambar atau lukisan hewan tersebut. Suatu pertanda yang benar-benar akan menjadi realita di alam fisik, adalah pertanda yang tidak dibuat-buat dan terjadi lebih dari satu kali. Pertanda dapat hoki besar bertemu hewan pembawa rezeki yang pertama, adalah jika panjenengan bertemu atau melihat ikan maskoki. Ikan maskoki terutama yang berwarna oranye, dipercaya merupakan simbol dari kekayaan dan kemakmuran. Warna sisik ikan tersebut dianggap mewakili warna emas. Ada suatu dongeng dari negara China, di mana ada seekor ikan koki yang sangat istimewa. Ikan tersebut dikisahkan mampu berenang melawan arus dari sungai kuning dan melompati air terjun gerbang naga. Ketika sang ikan berhasil melompati air terjun tersebut, berubahlah dia menjadi seekor naga. Oleh sebab itulah jika panjenengan bertemu atau melihat ikan maskoki, maka dipercaya bahwa panjenengan akan mampu melewati hambatan dan menemukan sukses pada akhirnya. Pertanda hoki besar akan datang bertemu hewan pembawa rezeki yang kedua, adalah panjenengan bertemu atau melihat seekor kadal. Melihat kadal diidentikan dengan suatu keberuntungan, karena jenis hewan ini merupakan simbol dari perlindungan dan kekuatan, orang-orang Indian juga percaya bahwa kadal memiliki kekuatan magis untuk penyembuhan. Melihat kadal juga dianggap sebagai pertanda akan hadirnya rezeki dan keberuntungan yang sempat hilang, sebagaimana kadal bisa menumbuhkan ekornya kembali, begitu juga rezeki panjenengan yang hilang akan kembali. Pertanda akan dapat hoki besar bertemu hewan pembawa rezeki yang ketiga, adalah panjenengan bertemu atau melihat babi. Alam semesta bisa memberikan suatu pertanda baik melalui hal apapun juga, salah satunya melalui hewan babi yang sering dianggap kotor dan menjijikan. Jika panjenengan tidak sengaja bertemu hewan ini atau hanya sekedar melihat gambarnya saja, dan itu terjadi lebih dari satu kali, maka panjenengan dalam waktu dekat akan memperoleh kelimpahan dalam rezeki. Hal tersebut dikarenakan babi sudah menjadi lambang dari kemakmuran semenjak ratusan tahun yang lalu, bahkan selain lambang kemakmuran, babi juga adalah lambang dari kesuburan dan kekayaan. Pertanda hoki besar bertemu dengan hewan pembawa rezeki yang keempat, adalah panjenengan bertemu atau melihat seekor kelinci. Banyak negara di barat percaya bahwa kelinci memiliki kekuatan magis untuk mengundang keberuntungan, oleh sebab itu banyak yang menjadikan kaki kelinci sebagai jimat. Kelinci dianggap membawa keberuntungan karena dipercaya sebagai simbol pembaruan, kecerdasan, dan bahkan umur panjang. Oleh sebab itu jika panjenengan melihat atau bertemu dengan kelinci, bisa dimaknai bahwa hal positif dan baru akan segera terjadi pada hidup panjenengan. Pertanda akan dapat hoki besar bertemu dengan hewan pembawa rezeki yang kelima, adalah panjenengan bertemu atau melihat jangkrik. Pada masa lalu, serangga yang memiliki suara khas ini dipercaya sebagai simbol dari kesuksesan finansial, kemampuan seekor jangkrik dalam menghasilkan banyak telur dianggap sejalan dengan pepatah kuno, yaitu, banyak anak banyak rezeki. Di Jepang, jangkrik juga dianggap memberikan perlindungan. Hal itu disebabkan ketika ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya, suara jangkrik akan berhenti tiba-tiba, dan akan menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat. Namun, harus diingat bahwa pertanda keberuntungan ini tidak berlaku jika panjenengan hanya mendengar suara jangkriknya saja. Pertanda hoki besar datang bertemu dengan hewan pembawa rezeki yang ke-enam, adalah panjenengan diperlihatkan dengan binatang kura-kura. Jika panjenengan tidak sengaja melihat hewan bercangkang keras ini, maka keberuntungan dan hoki besar sedang menuju ke arah panjenengan. Hal itu dikarenakan kura-kura sudah sekian lama dipercaya menjadi binatang yang bisa mendatangkan hal-hal baik, termasuk rezeki, kedamaian, dan keberuntungan. Ilmu Feng Shui juga menyebutkan bahwa menempatkan patung kura-kura di sudut-sudut rumah dengan tepat, akan menghadirkan energi chi yang positif, termasuk di dalamnya adalah sifat kebijaksanaan, dan bahkan umur panjang. Pertanda hoki besar datang bertemu hewan pembawa rezeki yang ke-tujuh, adalah panjenengan melihat lumba-lumba. Para pelaut zaman dahulu percaya jika ada lumba-lumba yang berenang di sebelah perahu mereka, maka hal tersebut adalah pertanda baik, yaitu, mereka akan segera bertemu daratan. Melihat ikan lumba-lumba secara kebetulan meskipun hanya melalui gambar atau lukisan saja, akan menandakan bahwa selama ini panjenengan sudah berada di jalur yang tepat, bersabarlah, karena sebentar lagi yang dicita-citakan akan tersampaikan. Pertanda hoki besar akan datang bertemu hewan pembawa rezeki yang ke-tujuh, adalah panjenengan melihat ikan koi. Panjenengan pasti sudah sering melihat lukisan ikan koi yang dipajang di sebuah ruangan. Hal itu dipercaya bisa menciptakan keseimbangan energi chi yang positif yang akan berdampak baik pada tempat tersebut. Ikan koi tidak hanya dipercaya bisa mendatangkan kelimpahan dalam hal materi saja, namun juga kelimpahan dalam segi spiritual, seperti keharmonisan dan juga ketenangan. Melihat ikan koi secara kebetulan, merupakan pertanda bahwa panjenengan seorang yang berbakat untuk menjadi orang sukses, panjenengan adalah pribadi yang tenang dan mampu menyelaraskan hidup dengan arus kehidupan. Pertanda hoki besar bertemu dengan hewan pembawa rezeki urutan ke-8, adalah panjenengan melihat ikan arwana. Ikan arwana dianggap merupakan jelmaan dari seekor naga, oleh sebab itu ikan ini dipercaya dapat mendatangkan kemakmuran, kekuasaan, dan vitalitas yang prima. Ikan arwana yang dipelihara dengan baik, dikatakan juga dapat menghalau energi negatif dan jahat yang hendak masuk ke dalam rumah. Itulah mengapa jika panjenengan melihat atau bertemu ikan arwana secara kebetulan, dipercaya nasib baik akan segera datang. Pertanda hoki besar datang bertemu hewan pembawa rezeki yang ke-9, adalah panjenengan melihat burung merpati putih. Burung merpati dikatakan sebagai simbol dari cinta kasih dan perdamaian. Bahkan di dalam ajaran agama Kristen, burung merpati juga disebut sebagai simbol dari roh kudus. Jika secara kebetulan panjenengan dipertemukan dengan seekor burung merpati yang berwarna putih, maka maknanya panjenengan adalah seseorang yang memiliki hati yang bersih. Panjenengan akan dipenuhi dengan kesenangan dan banyak harapan. Kemudian akan dipenuhi dengan kesenangan dan banyak harapan baru yang positif. Pertanda dapat hoki bertemu hewan pembawa rezeki yang ke-10, adalah panjenengan tidak sengaja melihat sekawanan burung kuntul yang sedang terbang. Burung berwarna putih yang sering panjenengan temui di area persawahan ini, dipercaya sebagai lambang dari kelahiran yang baru, kebersamaan, dan kemurah hatian. Jika panjenengan melihat sekawanan burung kuntul yang sedang terbang di angkasa, maka hal itu adalah pertanda yang sangat baik. Dipercaya dalam waktu dekat, panjenengan akan menerima kebaikan hati dari orang lain berupa uang atau materi yang lain. Tanda hoki besar datang bertemu hewan pembawa rezeki yang ke-11, adalah panjenengan bertemu dengan seekor kumbang. Kumbang dipercaya adalah representasi dari perjalanan siklus matahari di langit, bahkan kumbang adalah salah satu hewan yang sering dijadikan jimat suci di zaman Mesir kuno. Kumbang dianggap sebagai simbol dari transformasi hidup, pemulihan, dan juga perlindungan. Sehingga jika panjenengan melihat hewan ini, bisa jadi itu adalah tanda bahwa panjenengan akan mengalami perubahan dan pemulihan hidup ke arah yang lebih mapan. Itulah tadi pembahasan mengenai pertanda hoki besar bertemu dengan 11 hewan pembawa rezeki. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membawa kebaikan bagi kita yang menyaksikannya. Dan akhir kata, admin doakan agar apapun yang panjenengan kerjakan untuk mendapatkan rezeki, selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Tuhan yang maha kuasa. Amin. Terima kasih telah menonton!